Halo Bapak Guru Bahasa Inggris, semoga semuanya baik-baik saja ya. My name is Ali and today we will experience professional development by talking about one pre-reading technique called 20 words. Let's start. Reading a text can be very challenging for some students. That's why we have pre-reading stage. Pre-reading stage makes students get ready to learn. Pre-reading stage also makes it easier for students to read the text later. And if you do this thing right, this can also motivate our students so that they read because they want to read, not because they have to read. Jadi sekali lagi, pre-reading adalah bagian yang sangat penting. Bagian ini akan membantu siswa untuk mempermudah mereka ketika mereka harus membaca teks di reading lesson-nya itu. Dan kalau activity-nya menarik, mereka akan lebih engage emotionally so that mereka akan kepingin membaca, bukannya cuma harus membaca oleh gurunya. Nah, hari ini kita akan membahas satu teknik yang namanya 20 words. It's very simple. Intinya adalah kita meminta siswa untuk menyebutkan atau menebak 20 kata-kata that they will see in the reading text that they're going to read. Now, I have prepared a reading text and let's use that as the example, okay? I will show you the text here in this video but for a very short time. If you want to read everything in the text, kalau misalnya Bapak-Ibu mau baca semuanya, di-pause aja ya videonya. Here is the text. Nah, itu adalah text-nya ya. Dan sekarang kita akan mempraktekkan 20 words di text tersebut. Kita ngomongin before class-nya dulu ya. So, before the class, tutup beberapa bagian dari reading text tadi. Di sini, Bapak-Ibu harus memperhatikan dua hal, yaitu yang pertama, kalimat pertama harus penuh, tidak boleh ditutup-tutupi. Kalau perlu, kata-kata di kalimat kedua juga Bapak-Ibu biarkan terbuka. Kenapa? Karena kalimat pertama dan beberapa kata di kalimat kedua akan memberikan konteks kembali siswa supaya mereka bisa memahami inti dari reading text itu. Nah, ini contohnya ya. We look at our first paragraph. Di sini, kalimat pertama saya biarkan utuh, dan kemudian kalimat kedua. Nah, di sini ada kata Bali. Mungkin kita bisa hilangkan saja ya. Karena anak-anak akan bisa menebak kata Bali karena ada kata surf. Dan konteksnya adalah holiday. Oke. Sama ya, ini ada kata climb, mountain, dan rinjani. Kita biarkan saja ya kata rinjani, tapi kita tutup kata-kata climb dan mountain. Karena kalau anak melihat rinjani, pasti mereka akan berpikir mountain and climbing. Dan mungkin ini juga ada with my friend, saya tutup ya, saya tinggalin kata-kata with. Nah, sebenarnya itu saja sih prosesnya sebelum kelas. Jadi, kita lakukan penutup-penutupan kata itu, oke, sampai paragraf terakhir. Tapi kalau bisa di paragraf terakhir, banyak yang ditutup ya, karena kan itu biasanya inti dari bacaan itu. Nah, sudah ya. Text-nya before class sudah beres. Now, let's go into the class. Yang jelas, Bapak-Ibu, langsung masuk kelas, online or offline, you open the class, and then you introduce the topic, oke? So, class, today, we will read a text about holiday. I have a reading text for you, but it's not complete. I want you to guess 20 words that you will see in the blue parts. So, again, I have a reading text for you. As you can see, it's not complete, right? I want you to think and guess 20 words that you will see in the blue parts. This is how you do it. Look at the text. What is the text about again? Holiday, right? And then look at the first parts. What words do you see there? You see serve, right? Yeah. So, now, think. You have holiday, and you have serve. So, what else will probably the text discuss? Kalau misalnya murid-murid tidak bisa menjawab, mari kita doang dengan pertanyaan lagi ya, oke? So, students, you see the word serve, and then you see holiday. Where can you serve on holiday? Pasti mereka akan menjawab, Bali. Good. Beside Bali, what else? Maybe they will say beach. Good. So, I want you to write down, okay, beach and Bali on your piece of paper. Do you understand? Good. Do it in 7 minutes. Done. Setelah 5 menit, Bapak Ibu cek ya, beberapa anak, tentang kata-kata yang mereka tulis. Tapi jangan semuanya ya, because we will do semuanya later at the end of the lesson. Nah, setelah dibahas dikit-dikit, langsung aja tunjukin full text-nya, kemudian minta mereka membaca. Nah, harusnya anak-anak akan lebih gampang untuk membaca dan memahami text tersebut. Selain lebih gampang, anak-anak juga ingin membaca text-nya, karena mereka penasaran apakah 20 kata yang tadi mereka tulis akan muncul di text tersebut. Nah, kalau sudah selesai, boleh sekarang di cek 20 words tadi, ada atau tidak, di reading text-nya dari masing-masing siswa. Then of course, you can always go on with asking comprehension questions about the text. Done. Oke, Bapak Ibu, kalau sudah dicobain di kelas, good. Kalau belum, cobain ya. Good luck. o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Terima kasih.